Intro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan nilai investasi kawasan ekonomi khusus atau KEK sampai dengan semester 1 2024 telah mencapai 205,2 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 132 ribu orang. Nilai tersebut hanya berasal dari 22 KEK dari Aceh sampai Papua yang sudah rampung dan telah beroperasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan nilai investasi kawasan ekonomi khusus atau KEK sampai dengan semester 1 2024 telah mencapai 205,2 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 132,23 ribu orang. Nilai tersebut hanya berasal dari 22 KEK dari Aceh sampai Papua yang sudah rampung dan telah beroperasi. Sementara KEK kendal dinilai telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kendal hingga mencapai 42 persen atau sebesar 52 juta rupiah per tahun. Khusus kawasan ekonomi ini kita sudah membangun 22 kawasan ekonomi semacam ini dari Aceh sampai Papua. Dan sampai semester pertama tahun ini investasinya 205,2 triliun. Serapan tenaga kerjanya 132,227 orang. Dari KEK tersebut ada 12 KEK industri termasuk KEK kendal. Sebagai informasi saat ini KEK kendal memiliki luas sekitar 36 ribu hektare yang berdiri di atas lahan sebesar 77 ribu hektare. Erlangga menambahkan untuk memaksimalkan potensi investasi kawasan tersebut. Pemerintah bahkan menambah luasan lahan KEK kendal. Tim Liputan ITX Channel